Halo semuanya, this is Masha from Blush of the Blushpot.com Hari ini settingan video aku berbeda karena aku pengen coba sesuatu yang baru Karena aku bosen kalau belakangnya itu cuma background polos doang Aku jujur aja nih ke kalian semua, ini sponsor Tapi aku bakalan jujur, sejujurnya review produk-produk ini semua Untuk kalian semua, even though this is sponsor Di video kali ini aku bakalan kasih tau produk-produk yang selama ini selalu Menolong dan juga memberikan kesuburan di dalam rambut aku Jadi kalau kalian tau pasti dan juga banyak banget di Instagram-Instagram aku Yang bilang kalau Kak Marsha rambutnya tebel banget Itu tebel karena rambutku tuh batangnya itu besar-besar Kuantitinya atau misalnya kalau dipegang ini sebenernya tipis gitu loh Tapi ini karena batangnya besar-besar jadi keliatan tebel dan keliatan megar begitu Kalau dari sejarah rambutku pun itu udah sering banget ya Rambutku tuh udah kena bleaching 3 kali Ini sekarang aku lagi diperm Abis itu aku udah diwarnain berkali-kali Aku di smoothing Jadi disini aku bakalan nge-review beberapa produk yang bener-bener aku pake Ini bener-bener bukan yang kayak cuman dikasih ke aku tapi aku gak pake Terus aku bilang ahaha bagus Enggak, aku beneran pake semua produk yang ada disini Dari yang pertama ini udah dari dulu sampe sekarang Ini aku tau ini tuh pertama kali dipake sama mama aku Ini Natur Hair Tonic yang mengandung gingseng ekstrak Ini pasti dulu tuh kayak kalau di wastafel nyokap-nyokap atau di meja igas nyokap-nyokap tuh pasti ada Dan ini sekarang mereka udah punya formula baru Dan dulu tuh aku gak mau pake karena aku tuh yang kayak gila ini baunya Bau jamu, bau nyengat, gingseng banget gitu Tapi kalau sekarang nih baunya udah seger gitu loh Kayak bau fruity, kayak bau salon gitu loh Dan juga dulu tuh dia tuh gak runcing kayak gini sekarang Sekarang tuh dia tuh runcing, hmm ales Ini jadi kalau kita pake di kepala itu tuh bisa yang langsung on the spot ke kulit gitu Ini itu berfungsi atau enggak Kalian liat sendiri aja rambut aku Ini sebenernya aku juga pake ini tuh dari mama aku dulu pake Jadi kayak mama aku tuh rambutnya juga tebel banget kayak aku Dan dia percaya banget sama Natur ini Nah aku juga suka dari produk ini karena dia ini gak mengandung alkohol Rambut aku ini jenisnya tuh berminyak di kulit kepala Tapi kering banget di ujungnya karena sering di proses kimia itu Nah kalau misalnya aku pake si Natur ini Jadi tuh minyaknya tuh jadi gak terlalu lepek gitu loh Jadi rambutnya tuh gak terlalu lepek dan minyaknya tuh gak berproduksinya tuh gak terlalu banyak Jadi I really recommend you guys kalau misalnya nyari hair tonic-hair tonic disana Yang murah terjangkau dan juga natural dan juga lokal brand Indonesia Kalian bisa langsung coba si Natur hair tonic gingseng extract ini Karena hair tonic-nya ini terkenal banget dan dia ini umur brandnya aja nih udah 12 tahun Dan sekarang tuh dia juga ngeluarin banyak produk-produk terbaru dan inovasi-inovasi lainnya selain hair tonic Nah dia tuh sekarang juga ada sampo yang beneran aku pake juga Ini aku gak becanda Ini sampo yang gingseng extract Ini aku pake dan dia juga kalau gak salah itu punya yang untuk rambut berwarna Waktu itu tuh aku sempet pake yang untuk rambut berwarna Tapi ternyata aku lebih seneng kalau pake yang gingseng extract ini Entah kenapa tuh kayak bulu-bulu baby hair aku tuh kayak jadi numbu-numbu gitu loh Jadi kayak banyak lagi gitu Merangsang pertumbuhan rambut tuh biar jadi lebih subur, lebih cepet numbunya Dan ini juga baunya gak kayak jamu Ini baunya seger banget Baunya si hair tonic dan juga si gingseng ini baunya sama Jadi aku tuh bener-bener cuma fokus di bagian kepala Aku pijet-pijet gitu Nah abis itu bagian ujungnya ini gak aku sampoin Ya geng baca untuk merawat akar rambut Jadi kalian fokusin di akar rambut kalian Begitu Nah untuk di bagian ujungnya Aku pakenya conditioner Ini conditionernya juga aku pake Setiap hari ini udah botol kesekian aku Sumpah aku gak boong, aku gak boong ini beneran Jadi ini tuh semuanya sepaket Jadi kalian tuh harus pake tuh Samponya dulu, conditionernya dulu, baru hair tonicnya dulu Hair tonic itu dipake ketika kalian selesai Selesai keramas dan juga selesai pake conditioner Abis itu kalian keringin pake towel aja gitu pake anduk Abis itu setelah kayak rambutnya masih basa-basa gitu Kalian baru pakein hair tonic Dia juga nguncurin, ngeluncurin hair vitamin di awal tahun ini kalo gak salah Kayak kita tuh kedengerannya tuh yang dari luar negeri, betul? Dan ternyata kalo kita tuh local brand juga punya hair vitamin yang super bagus dan juga natural Ini menggandung aloe vera dan juga pro vitamin D5 Jadi ini dipakenya itu bisa di seluruh rambut kamu Jadi bisa di kepala dan juga bisa di batang rambutnya Ini tuh bentuknya spray Nah ini cara pakenya tuh kayak kalian pake hair tonic gitu Jadi kayak tinggal di sprot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot-trot Dan ini baunya, bau mawar Nah sebenernya dia juga punya hair oil Nah hair oilnya tuh yang ini Ya, kalian bisa liat sendiri Itu juga aku suka beneran pake Nah kalo ini biasanya aku pake sebelum aku styling rambut aku Kayak sebelum di eye dryer, sebelum dicatok, sebelum di keritingin Aku biasanya pake si Nature Aloe Vera Extract dan Pro Vitamin B5 Dan yang terakhir Ini adalah hair mask Kebanggaan, kesukaan aku, parah Gila sumpah ini harus rutin banget Kalian lakuin seminggu sekali Kalian harus percaya sama gue Karena ini gue beneran review jujur Dan bukan karena ini terasa tersponsor banget ya Tapi beneran deh gengs, demi apapun Gue beneran pake produk-produk yang mereka dan gue bener-bener suka Tetap mata gue Dan gue bener-bener suka banget sama produk-produk Ini kok, kalo ini aku biasanya pakenya ini Seminggu atau dua minggu sekali Kayak tergantung aku sibuk atau engga Saya sibuk Ini biasanya aku basahin rambut aku doang nih Abis itu aku pake ini biasanya dua pak Rambut aku tebel banget, jadi satu pakenya gak cukup Jadi aku berharap banget ya, Nature tolong bikin yang bentuknya jar besar Aku tuangin semua ke mangkok Abis itu aku taro di dan aku pijet di seluruh rambut aku sampai ke ujung rambut Bener-bener semua terluluri oleh hair mask ke Nature ini Gue ambil kantong kresek, terus udah gitu gue taro di atas kepala gue iket kantong kresek itu Udah gue bakalan diemin selama Seinget gue aja semampu gue Selama-lamanya mungkin gue inget Jadi kayak gue kadang-kadang tukang goblok gitu loh Gue tungguin setengah jam gitu Bisa sampai satu jam malah kalo gue ketiduran Abis itu baru setelah itu Gue bilas Gue bilas Gue kasih samponya Terimakasih banyak Nature Indonesia yang sudah men-support video ini Dan juga akhirnya aku bisa men-share apa yang menjadi perawatan rambut aku selama ini Thank you so much Nature Dan juga semoga next time Nature mau bikin giveaway ya sama aku Buat ke kalian semua Nanti aku coba tanyain dulu ya Oke thank you so much watching this video Kalo kamu juga pernah pake produk-produk Nature ini Komen di bawah ya Kalo kalian itu pengalamannya dengan produk-produk yang aku sebutin tadi kayak gimana Kita bertukar cerita dan juga jangan lupa untuk sharing ke temen-temen kamu semua Yang sedang mengalami masalah dengan rambutnya Jangan lupa untuk follow instagramnya Nature Indonesia Dan juga follow instagram aku Don't forget to subscribe Like Dan juga share ke temen-temen kamu Oke this is Masya and I'll see you on my next video Bye 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 bye